Tutorial edit video slow motion dan menambahkan filter estetik menggunakan aplikasi CapCut Hai guys, welcome back to my channel, kembali lagi di channel Erika Anugrah Jadi video kali ini aku bakalan bikin tutorial edit video slow motion Sekalian kita itu bakalan menambahkan filter estetik di video kita juga Dan kita itu editnya menggunakan aplikasi CapCut Buat kalian yang ingin belajar edit video slow motion sekaligus sama filter estetiknya Kalian wajibanget simak video ini sampai habis dan jangan di skip ya Oke disini langsung saja kita mulai ke tutorialnya Oke teman-teman, kalau kalian udah buka aplikasi CapCut, klik saja di bagian proyek baru Setelah itu klik di bagian video Setelah kalian klik di bagian video, kalian bisa menambahkan dulu untuk video-video yang sudah kalian siapin sebelumnya ya guys Oke misalkan disini aku bakalan tambahin dulu di bagian video-videonya Kalau sudah klik saja tambah Langkah selanjutnya kalian bisa klik akhiran terlebih dahulu Lalu klik hapus Setelah itu disini kalian bebas mau mengaktifkan suara asli dari video kalian atau tidak Oke misalkan ada suaranya yang ingin kalian non-aktifkan juga bisa ya Klik saja di bisukan Maka seluruh suara yang ada di video tersebut sudah ter-non-aktifkan Nah langkah selanjutnya langsung saja Misalkan disini kita mau dia video slow mo nih guys Kalau untuk video slow mo nya Misalkan disini aku bakalan pangkas dulu di videonya ya Biar kelihatan nanti untuk hasil slow mo nya Cara pangkasnya klik saja di bagian video Pilih bagi dan hapus Jadi kayak aku lebih pendekin gitu guys videonya ya Oke disini bakalan aku atur dulu untuk durasinya Biar dia tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek Oke untuk cara mengatur slow mo nya Jadi kalian bisa klik di salah satu video Lalu kalian geser di bagian bawah Dan kalian cari yang namanya kecepatan Disini ada dua pilihan Ada yang normal dan ada yang kurva Kalau yang normal dia seperti ini Kalau ke arah kanan kalian bisa mempercepat durasi dari video Ataupun mempercepat video Kalau yang di arah kiri ialah memperlambat video Ini kalau seandainya kalian pilih yang normal Sedangkan kalau kalian pilih yang kurva Dianya bisa diatur guys Kalian mau melambatinya di bagian tengah Ataupun mau kalian lambatin dan cepatin Jadi dia itu nada ataupun irama dari kecepatannya Bisa dilihat dari contoh garis yang ini guys Kalau custom kalian bisa atur manual Kalau montase kalian bisa lihat di bagian ini Untuk garis kuningnya Maka kalau misalkan durasinya diputer Dia itu kecepatannya mengikuti dari garis tersebut ya Misalkan disini aku pilihnya yang peluru Nah jadi nanti hasilnya seperti itu guys Kita klik edit Maka kalau misalkan dia yang warna kuning rata ini Videonya stabil seperti biasa Dan kalau yang ke bawah ini Dia nanti bakalan slow-mo Kalau yang ke atas ini Dia nanti bakalan seperti normal video aslinya Misalkan disini aku mau dia di Slow-mo-in di bagian tengah Maka kalian bisa klik saja ya guys Dan disini kalian juga bisa atur seperti ini Misalkan Jadi nanti seperti ini guys Hasil videonya nih Kalian kelihatan kan Nih ini untuk hasil videonya nanti Dan di akhir dia itu bakalan normal Seperti biasa Kalau sudah klik tanda centang Klik lagi tanda centang Kita ulangi lagi di video selanjutnya Klik lagi Pilih kecepatan Pilih kurva Misalkan disini aku mau pilih Yang montase Nah jadi nanti seperti itu guys Nih hasilnya seperti itu ya Kalau yang pahlawan nanti seperti ini nih Kalau yang peluru seperti ini nih guys Sedangkan yang potongan Seperti ini guys nih Dan di flash masuk seperti ini guys Nah kalian juga bisa sesuaikan Sama keinginan kalian ya Misalkan disini aku pilih yang flash masuk Kalau sudah klik tanda centang Jadi nanti seperti ini guys nih Oke di video selanjutnya Diklik lagi Pilih lagi kecepatan Dan pilih kurva Misalkan disini aku mau pilih yang peluru Lalu di klik Dan di atur manual juga bisa ya guys Nih jadi nanti seperti ini teman-teman Kalau sudah klik tanda centang Di video selanjutnya Misalkan disini kita pilihnya yang potongan Nah seperti itu ya Di bagian tengahnya dia itu ditinggi Di atas ini karena dia itu dipercepat Ataupun balik ke normal dari asli videonya Sedangkan yang di bawah ini Videonya agak jadi lebih lambat Kalau sudah klik tanda centang Setelah itu kita bisa menambahkan transisi Di setiap pergantian videonya Klik saja di bagian antara video pertama Dan video kedua Ada kotak putih kalian tinggal tambahin aja Transisinya Misalkan disini aku pilih tarik masuk Klik tanda centang Di video selanjutnya di klik lagi Misalkan seandainya disini Aku pilih campur Klik lagi tanda centang Di video selanjutnya di klik lagi Misalkan disini Aku pilih yang namanya Jejak tahun Oke klik lagi tanda centang Jadi nanti hasil videonya seperti ini Kalian bisa lihat sendiri Udah kita pakein Kecepatan Yang dimana bisa kita perlambat Bisa kita percepat juga Dan udah kita pakein transisi juga Di setiap pergantian videonya Oke jadi nanti seperti ini Langkah selanjutnya Kita bakalan menambahkan filter Kalian ke depan Klik filter Disini bisa dipilih yang namanya Alam maupun bebas Kalian mau pake filter yang mana ya Disini aku bakalan pilih Yang namanya clear Kalau sudah kontrasnya disesuaikan Disini aku pilih menjadi 100 Langkah selanjutnya Klik disesuaikan Setelah itu Klik di kecerahan Disini kecerahannya Aku turunin menjadi Min 18 Di kontrasnya Aku jadiin menjadi 9 Di saturasi disini Aku jadiin 10 Di cahaya disini Aku jadiin 50 Di pertajam Dijadiin 12 Kalau sudah disoroti Disini aku atur Menjadi 14 Di bayangan disini Diatur menjadi 9 Kalau sudah Kalian bisa klik Di bagian Suhu Di bagian suhu disini Aku atur menjadi Min 16 Di rona disini Diatur menjadi 3 Oke langkah selanjutnya Kalian juga bisa Geser lagi Dan atur Di bagian Yang lainnya Lagi Kayak HSL Grafik Dan yang lainnya Misalkan disini Aku mau atur Yang di bagian Warna kuning Aku jadiin Min 3 Di warna biru Disini Pokoknya kalian bisa Atur sesuai Sama keinginan Kalian Kalau sudah Disini Kalian bisa langsung Klik Tanda centang Klik lagi Tanda centang Maka dia sudah Kepakai filter Dan tinggal Tarik saja Sampai akhir Dan seluruh video Tersebut sudah Kepakai filter Yang sama Oke Kurang lebih Seperti itulah Untuk tutorialnya Semoga bermanfaat Thank you Oke guys Seperti itulah Kurang lebih Tutorial edit videonya Semoga bermanfaat Dan kalau ada yang Mau ditanya Boleh di komen saja Jangan lupa Klik tombol subscribe Like, komen Serta share videonya Thanks for watching See you Bye bye Bye